disini aku akan jelasin bagaimana cara mengedit midi dari yang biasa menjadi sampling khususnya sama tamurin sama kendangnya ya kita ubah nanti simak terus videonya sampai habis cikidat langkah pertama yang kita harus lakukan adalah untuk merubah channel itu yang terutama di channel 9 dan channel 10 kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan banyak sekali poes-poes yang saya gunakan di sini cuma disini aku contohin satu aja untuk bisa dipelajari misalnya Oke nomor lima Hai Coba kita dengarkan dulu media original atau yang belum pernah diedit sama sekali nah itu suara yang sebelum kita edit terutama di channel 9 dan 10 tamburan dan kendangnya itu ya itu sangat jelek sekali untuk mengubah note yang di channel 10 double-click pada bagian bank perhatikan juga di instrumen klik instrumen dan situ pilih drum kit di bagian bank juga drum kit kemudian pilih patch ada di sini aku pakai yang kendang nomor 27 ya masih jelek ya cuman di sini ke di channel 9 sudah ada perubahan kita lanjut ini sudah ada dapat bayangan sepertinya ini di posisi kendangnya nanti kita berubah ya kita fokus ke channel 10 ya karena suaranya tidak sesuai kita akan transpos pernot ya klik di piano roll itu akan terdengar ya kita transposnya ya transpos nah main dua ya dia notnya keturun nah pas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke cuma taktaknya belum ada ya kita cari ya taktangnya ada di sini di channel 9 untuk cara memindahkan seluruh note klik di piano roll arahkan mouse ke ujung note klik kanan di note properties akan terlihat waktu dari note tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di channel sepuluhnya selamat menikmati iya lumayan hasilnya ketukan sudah pas dan dutangnya juga pas kalau usus gendang di channel sepuluh maka tamborin hi-head atau simbol dan lain sebagainya kita pindah saja ke channel lain kebetulan disini berada di posisi sembilan sama seperti tadi caranya yaitu dengan cara cut atau dipindah lalu dipaster ingat lepaskan juga posisi waktunya nah ini masih ada chris atau simbol chris simbol kita pindah ke channel sepuluhnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jelas bahasnya gak enak ya kita ubah aja sesuai selera mungkin pender bass speak bass pokoknya sesuai selera aja kebanyakan suara melodi yang agak terputus-putus gitu itu biasanya velocity-nya agak rendah ya untuk pelan atau kerasnya kita klik di scale velocity ya setelah itu kita atur waktu atau angka di 95 itu sudah normal ya suara melodinya sudah normal ya karena di channel 9 tadi untuk mempermudah pengeditan saja kalau aku harus menggantinya ke drum kit atau tamborin ya atau yang sering aku pakai kalau menurut aku itu kurang bagus sih drum kit ini biasanya aku gunakan untuk pop kalau download aku gunakan yang nomor 30 suara note di channel 9 kemudiannya itu terlalu kencang ya coba kita ubah dulu standar atau kita kasih kendor sedikit oke yang headnya kita naikkan ya karena aku udah bikin yang khusus dangdut jadi head aku transpose ke atas saja terlalu kencang ya coba buka di event list 8190 itu aku rasa tinggi ini kalau coba aku kendorin ke minimalnya untuk tamborin kurang enak ya kalau di kendorin kita coba di main 2000an ya aku rasa itu sudah cukup untuk drum kit di channel 9 nya ya untuk tamborin terus aku kasih abis ben atau well lagi seperti di channel 9 tadi di not pertama klik insert event not nya akan double ya not pertama aku pindahin ke beats well lalu klik ok ya kita coba terus masih tinggi ya masih kencang selamat menikmati 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 Terima kasih.